Saudara untuk mencegah lonjakan mudik pada akhir tahun, pemerintah memutuskan untuk menghapus cuti bersama Natal 2021. Ini berdasarkan isi SKB 3 Menteri terkait dengan cuti bersama Natal dan juga tahun baru. Disebutkan bahwa libur cuti bersama Natal tahun ini dan pada Desember 24 tepatnya ini ditiadakan. Keputusan pemerintah untuk meniadakan cuti Natal pada 24 Desember ini berdasarkan ada beberapa pertimbangan. Misalnya meningkatnya kasus COVID-19 pasca libur Natal dan juga tahun baru di tahun kemarin. Ada juga lonjakan gelombang kasus COVID-19 pertama di Indonesia ini terjadi pada periode Januari sampai Februari 2021 pasca libur Natal dan juga tahun baru kemarin. 30 Januari 2021 tercatat kasus COVID-19 ini meningkat sampai 14.518 kasus per hari. Sementara gelombang kasus COVID-19 kedua terjadi ini pasca libur Idul Fitri 2021. 15 Juli 2021 ini jadi penambahan kasus COVID-19 yang paling tinggi. Ini mencapai 56.757 kasus per hari selama libur Natal dan tahun baru 2020 serta libur Lebaran 2021. Pemerintah memang hanya memberikan himbawan warga jangan mudik. Dan hasilnya penyebaran kasus COVID-19 meningkat signifikan.